Assalamualaikum, saya Lesti untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, comment, dan subscribe Jumpa lagi guys dengan kita tentunya masih dengan kabar terperotor update Lesti dan Bilar di hari ini Di siang ini tepatnya Yang mana tentu tinggal beberapa hari lagi kita akan melihat prosesi lamaran Lesti dan Bilar ini Yakni pada tanggal 13 Juni Tinggal 3 hari lagi Tentu kita semua pada tidak sabar menunggu prosesi lamaran tersebut Apalagi di hari ini setelah karantina Kakak Rizky Bila dari Jepang telah tiba di Bintaro Ya, mereka nampak menikmati Duren Begitu nikmat dan susuit banget Apalagi Sampai Bintaro disambut dengan Duren Wow, mantap Ya, kakak Bilar disambut oleh Lesti Kejora Terlihat ia begitu bahagia juga guys Melihat kebersamaan mereka yang cukup membuat kita juga bahagia Melihat kebersamaan Lesti yang langsung sungkem sama kakak Bilar Tentu dia sudah lama menunggu pertemuan tersebut Apalagi di hari ini juga ibu Bilar diberikan sepatu sandal mewah guys Wow, terlihat ia begitu bahagia Dibelikan siapa? Dibelikan oleh putranya yang ganteng tentunya guys Tinggal lagi perusahaan Lesti yang begitu membahagia kak Kayak si putri ya mukanya ya Si putri ya yang waktu itu datang anak omnya yang berada Tau si putri kan? Dari mana ya bu itu? Karti bu ya Ya, dikasih dibeliin Anak kesayangan Anak kesayangan Itu acara ya bu Itu acara Tentu dengan ini kita juga menyaksikan betapa bahagianya Rizky Bilar dan Lesti di hari ini Karena menjelang hari bahagia mereka Prosesi lamaran Dan juga tentunya hari pernikahan mereka Yang akan berselang hanya sebulan Hal itu terungkap ketika Nova Pratwi ditanya soal kapan ia balik ke Jepang Nyatanya suami Nova Pratwi secara jujur mengungkapkan bahwa dia akan kembali ke Jepang Buah pada bulan 7 Kurang lebih begitu guys ya Sehingga tentunya hal itu juga menjawab pertanyaan nether Yang masih penasaran dengan kapan ke hari bahagia hari pernikahan Lesti dan Bilar itu akan segera digelar Dan juga dari Papa Daniel Kita tahu Papa Daniel suka keceplosan karena ia saking jujur dan polosnya Ketika ditanya awak media Yang menyampaikan bahwa setelah prosesi lamaran kurang lebih sebulan lamanya Hari H itu akan tiba Yakni hari pernikahan Lesti dan Bilar Yang akan digelar secara adat Minang Sampai mendatangkan datuknya dari Minangkabau Tentu hal itu juga menunjukkan bahwa Bilar benar-benar adalah sosok yang berasal dari Trah Minang Dan akan dilakukan juga yang namanya Pemberian nama istimewa untuk Lesti dan Bilar Yang biasa disebut gelar Yang akan disematkan Yang akan diberikan pada mereka sebagai Trah Minang Untuk Rizky Bilar dan Lesti Tentu hal itu membuat kita semua pada bahagia akan kebersamaan mereka Berdua dan kabar di hari ini tentunya akan membuat kita semua senang Ya ini kabar yang mana Lesti langsung menemui kakak iparnya Karena sudah lama Dia lah satu-satunya kakak ipar Rizky Bilar Yang belum bertemu dengan Lesti Apalagi keponakannya yang lucu-lucu Terlihat mereka bersuah foto Bersama Terlihat mereka begitu mesra saat bersama-sama Yakni keponakan Rizky Bilar dan Lesti Hal itu menambah kegiatan suasana di hari ini Makanya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya Terima kasih telah menonton Yuk, bye-bye Terima kasih telah menonton